Seiring berkembangnya zaman dan teknologi memang akan memberikan dampak positif dan juga negatif. Sebut saja, polusi dan pencemaran lingkungan yang banyak terjadi di mana-mana, diakibatkan industri dan bisnis modern saat ini. Banyak pihak yang saat ini mulai bergerak untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Nah, inilah peran penting bagi mahasiswa yang belajar di teknik lingkungan. Lah, kok bisa begitu? Perlu diketahui, jurusan teknik lingkungan merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai permasalahan lingkungan dan solusinya, seperti konservasi sumber daya air, pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran akibat limbah, dan lainnya. Bukan hanya itu, melainkan kamu juga belajar bagaimana cara mencegah munculnya permasalahan lingkungan di masa depan. Untuk kamu yang memilih jurusan ini, juga akan diarahkan untuk bisa menyelesaikan masalah lingkungan, mempermudah kerja manusia, dan meminimalisir human error lho. Ngomongin soal teknik lingkungan nih, pasti banyak yang ngira kalau jurusan satu ini akan berkutat di lingkungan membahas mengenai sampah misalnya. Kayaknya, prospek kerjanya pun gak sesukses jurusan lain, apalagi. Hmm, jangan asal kata ya. Nih, Mimin ajak mengenal lebih dekat jurusan teknik lingkungan yuk. Pertama, melek semua masalah lingkungan. Ketika mendengar nama jurusan teknik lingkungan, apa sih yang ada di benakmu? Salah satunya, mungkin kamu akan menerka bahwa jurusan ini adalah jurusan yang mempelajari bagaimana meminimalisasi kerusakan lingkungan. Kalau benar begitu dugaanmu, memang benar ya. Tapi perlu diketahui bahwa di jurusan ini juga mempelajari terkait ilmu kesehatan juga lho. Hal ini sering dikaitkan dengan peminat para ciwi-ciwi yang memilih jurusan ini yang cukup banyak. Bayangin deh, lingkungan aja diperhatiin. Apalagi do, iye kan? Kedua, obrolannya seputar sampah dan septi tank. Loh, kenapa harus ngomongin soal sampah dan septi tank? Kan masih banyak bahasan lainnya ya. Kalau kamu bukan dari jurusan ini, pasti akan bertanya-tanya seperti itu bukan? Dan, rupanya bukan hanya mempelajari terkait kesehatan lingkungan saja. Mereka yang di jurusan ini juga akan mempelajari terkait hal-hal yang bisa mengustak lingkungan seperti sampah bahkan tinja. Terdengar aneh bukan? Tapi ternyata tinja dan sampah adalah hal yang paling berbahaya untuk kesehatan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik lho. Nah, gimana? Sekarang sudah paham alasannya bukan? Ketiga, menggabungkan beberapa bidang ilmu. Jurusan satu ini turut menggandeng beberapa ilmu bidang lainnya lho. Sebut saja fakultas kesehatan, fakultas biologi, fakultas pertanian, bahkan fakultas teknologi mineral. Mereka juga dituntut untuk bisa memahami peraturan tata letak fasilitas kota, peta administrasi daerah, data statistik kepedudukan, dan masih banyak lainnya. Wah, kompleks banget ya kan? Jadi bervarian nih ilmunya. Udah mimpin kasih bocoran kan? Gimana? Udah siap milih jurusan teknik lingkungan gak nih? Pasti kamu jadi makin pinter lho kalau di jurusan ini. Keempat, prospek kerjanya luas dan tidak kalah dari jurusan lain. Siapa bilang jurusan ini hanya memiliki lingkup kerja yang sepit? Nyatanya tidak seperti itu lho. Menggabungkan beberapa ilmu dan mempelajari beberapa bidang ilmu lainnya, lulusan jurusan ini memiliki prospek kerja yang sangat luas. Misalnya nih, mereka bisa memilih peluang kerja di pemerintahan bagian Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutanan, badan pengendalian dampak lingkungan daerah, atau bahkan sampai ke tenaga pendidik untuk menghasilkan mahasiswa teknik lingkungan lainnya. Nah kan, keren juga bukan prospek kerjanya? Kelima, lulusan jurusan ini memiliki banyak keuntungan. Selain memiliki prospek kerja yang luas dan keren-keren nih, rupanya jurusan ini juga memiliki banyak keuntungan lho. Seperti ilmu yang dipelajari dekat dengan kehidupan sehari-hari, jadi kamu akan bisa memberikan manfaat baik bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang di sekitarmu juga. Karena bisa menciptakan lingkungan yang baik dan sehat untuk sekitarmu. Lulusan ini juga bisa jadi abdi negara lho. Kamu bisa bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, atau instasi lainnya. Wah-wah, keren-keren kan? Banyak keuntungan lainnya juga kok. Tenang kan? Keenam, deretan mata kuliah yang ada di jurusan teknik lingkungan. Buat yang pada kepo nih ya, ada beberapa mata kuliah yang akan kamu temui di jurusan teknik lingkungan nantinya. Misal, Kesehatan Lingkungan, Kimia Lingkungan, Mikrobiologi Lingkungan, Hidrologi dan Hidrogeologi, Epidemiologi Lingkungan, Pengelolaan Kualitas Air, Rekayasa dan Proses Biologi, Teknik Penyediaan Air Minum, Pencemaran Tanah, Pengelolaan Sampah, Kebijakan dan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumberdaya Air, Pencemaran Udara, Kesehatan Lingkungan Kerja, Manajemen Teknik Lingkungan, Amdal, Desain Teknik Lingkungan dan sebagainya. Ketujuh, Keahlian dan Pengetahuan Mahasiswa. Ini nih yang penting dipahami dan diketahui. Ketika memutuskan untuk memilih jurusan ini, kamu akan memiliki beberapa pengetahuan dan keahlian yang baru gitu. Bisa jadi juga, kamu akan dituntut untuk bisa memiliki beberapa hal berikut, seperti Experimental Skill, Design Abilities, Kemampuan Meneliti, Kemampuan Melakukan Analisis, Kemampuan Mengaplikasikan Matematika, Sains dan Rekayasa, Kemampuan Bekerja Secara Tim, dan masih banyak lagi. Aduh, keren banget ini kan? Nah, gimana nih? Sudah makin mengelal baik jurusan teknik lingkungan bukan? Jadi, banyak ya yang dipelajari dari jurusan ini. Belum lagi, itikat baik untuk menjaga lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat, bikin lulusan jurusan ini jadi incaran para calon mertua kan? Lingkungan aja selalu dijaga, apalagi anaknya nanti. Mantap, keren banget ya kan? Terima kasih sudah menyimak sejauh ini, jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kamu juga ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton!